Liga Fusal Sambas atau Lifusa 2017 Divisi 1 saat ini sudah memasuki minggu ke-6. Hingga saat ini dobrak FC masih kokoh di peringkat pertama, sedangkan Lages Dekah dan Ferrari masih menjadi juru kunci. Pada pertandingan Lifusa Divisi 1 minggu ke-6 yang dilaksanakan di lapangan 6-9 lumbang ini, beberapa pertandingan telah dimainkan. Dimulai pada Selasa 25 April, di mana Kiros FC berhadapan dengan FC Pegasus. Tim yang dilatih Darman ini berhasil menahan imbang Kiros FC dengan skor 2-2. Di hari yang sama, pada pertandingan kedua, di FC 0-9 berhasil mengkandaskan Delta Dekah dengan skor telak 7-1. Pertandingan minggu ke-6 ini dilanjutkan pada hari Rabu, di mana pada pertandingan pertama, Intra Caraka berhasil mengalahkan Lages Dekah dengan skor telak 13-1, dan dobrak FC juga berhasil menang telak atas lawannya, yakni Ferrari FC dengan skor 12-2. Pertandingan penutup di matchday ke-6 ini menampilkan tim X Mayor melawan GS Lakau, di mana pertandingan ini diakhiri dengan skor imbang 2-2, dan Geniang FC harus takluk di tangan Bayangkara FS dengan skor tipis 3-4. Pada matchday ke-7 nanti, partai seru juga tak kalah untuk disaksikan. Pada hari Selasa 2 Mei, tim Kiros FC akan melawan GS Lakau, kemudian dilanjutkan di FC 0-9 melawan Geniang FC. Pada hari Rabu, partai pertama dimainkan oleh Ferrari FC melawan Bayangkara FS, dan dilanjutkan pertandingan antara Lages Dekah melawan X Mayor. Partai terakhir matchday ke-6 yang akan dimainkan pada hari Kamis 4 Mei akan mempertemukan tim Delta Dekah melawan Intra Caraka, dan FC Pegasus akan melawan pemimpin kelas men sementara, yakni dobrak FC.